Halo sahabat Nova, kamu perlu mengetahui bahwa berbahaya sekali loh ternyata jika sahabat Nova bersama dengan pasangan ini menggunakan kondom yang kadaluarsa pada saat berhubungan intim. Dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Sangat berbahaya jika sahabat Nova dan pasangan menggunakan kondom yang kadaluarsa. Yap, nggak hanya makanan, ternyata kondom juga memiliki tanggal atau waktu kadaluarsanya. Jadi sangat penting nih buat sahabat Nova dan pasangan untuk melihat kapan sih kadaluarsa dari kondom yang akan digunakan pada saat berhubungan intim. Memangnya apa saja bahaya yang bisa didapat ketika menggunakan kondom yang kadaluarsa, atau nggak masuk ke dalam tubuh? Nah sahabat Nova, seperti yang sedang mungkin sahabat Nova ketahui, bahwa kondom ini merupakan alat kontrasepsi yang digunakan pada saat berhubungan intim. Dan fungsinya kita bisa tahu, dia itu bisa mencegah kehamilan atau mencegah penularan penyakit-penyakit kelamin. Atau bahkan mungkin bisa juga untuk menjadi pelicir atau lubrikan yang digunakan pada saat berhubungan seksual. Dan ketika kondom sudah kadaluarsa, itu artinya kondom yang digunakan fungsinya atau manfaatnya atau kualitasnya sudah menurun dari yang seharusnya. Sehingga dia nggak akan maksimal tuh untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tadi sudah diberikan. Dan biasanya kondom yang sudah kadaluarsa, itu biasanya kandungan airnya atau kandungan pelumasnya, itu sudah sangat sedikit bahkan cenderung kering. Dan ini memungkinkan kondom akan lebih mudah sobek. Dan sahabat Nova tahu kan bahaya jika kondom sobek? Jika kondom sobek, maka fungsi-fungsinya seperti untuk mencegah kehamilan atau mencegah penularan penyakit seksual, tentu ini tidak lagi bisa tercover jika kondom tersebut sudah sobek. Sehingga bisa saja terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, bahkan infeksi kelamin. Jadi sangat berbahaya loh jika sahabat Nova memakai kondom yang sudah kadaluarsa. Karena itu penting sekali untuk memperhatikan terlebih dahulu tanggal kadaluarsa dari kondom sebelum dipakai berhubungan intim bersama dengan pasangan. Nah itu dia sahabat Nova, bahaya yang bisa terjadi jika sahabat Nova menggunakan kondom yang sudah kadaluarsa. Kalau mungkin sahabat Nova punya pengalaman atau mungkin punya pendapat lainnya, boleh dong share di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.